Hai semuanya, perkenalkan nama aku Vanessa Gabretangkoyel Jadi kali ini aku bakal ngejelasin di video ini tentang cita-citaku Di video ini juga bakalan aku bahas tentang apa sih cita-citaku Terus kenapa aku pengen ngambil cita-cita ini Yang ketiga, siapa sih orang yang bikin aku minat ke cita-cita ini Dan keempat, aku bakal gimana cara aku mengwujudkan cita-citanya Tapi ini sebenarnya bukan cita-cita yang umum ya Bahkan mungkin sebagian orang nanggap cita-cita ini tuh kayak gak penting mungkin gak bisa Tapi aku yakin pasti bisa, semua cita-cita itu pasti bisa terwujud Oke, jadi cita-cita kali ini aku mau menjadi seorang... Ting-ting-ting-ting Seorang youtuber, jadi oke kenapa aku pengen jadi youtuber Karena asik deh, seorang youtuber itu pasti kayak mungkin dia bakalan down Di saat down mungkin, down mungkin penontonnya dikit Terus yang support dia mungkin juga dikit Terus apalagi banyak pokoknya kalau jadi youtuber itu pasti masalah-masalahnya tuh kayak banyak banget kan Nah, terus banyak lagi ya Aku pengen, kenapa aku pengen jadi youtuber itu Kayak gak bosan gitu Karena bisa aja kita nge-upload video buat video iseng-iseng Terus kita upload Mungkin bisa jadi banyak Terus kayak bisa menjadi edukasi untuk orang lain juga ya Kayak misalnya ada beberapa orang yang bikin video itu untuk belajar ya Kalian tau kan pasti Belajar bahasa inggris, matematika Kayak apa ya Bahasa-bahasa lah, bahasa lain juga bisa kan Gak cuma bahasa inggris Di youtuber itu gak cuma bahas tentang konten-konten seharian aja gitu Gak main game juga Gak cuma itu Tapi banyak edukasi yang bikin orang Menjadi, mengerti, paham gitu Mungkin dulu aku Kalau nonton youtube itu pasti Pertama kali itu kayak Mungkin bingung Pasti banyak di branda itu Banyak banget kayak Apa Namanya Branda itu pasti banyak untuk anak-anak ya Nah Tapi mungkin kalau kalian Udah lama Apa Nonton youtube Pasti banyak branda-branda yang Seru ya Yang biasanya kalian nonton Biasanya muncul di branda kalian Youtuber juga Bukan hanya Seperti yang aku bilang tadi ya Ada juga Kalau kalian gak mau Apa Kayak Gak mau Pengen Buat edukasi juga bisa Kayak sehari-sehari Seneng-seneng Dengan kalian Habis itu Apakah Gak cuma Buat-buat yang lain ya Kalian juga bisa Kreativitas Di youtube itu Kan tunjukin kreativitas kalian Nyanyi Lagu-lagu Bisa kan Nah Jadi gak cuma Itu doang Ada lagi yang lain Yaitu Main game Mukbang Kalian tau Mukbang pasti Wah ASMR Terus Daily Vlog Terus Jalan-jalan Traveling Siapa yang suka traveling Terus ada Pembelajaran yang tadi aku bilang Pemahaman Pemahaman Misalnya Pemahaman tuh kayak Apa ya Kenapa sih Kalian harus ini Kenapa sih kalian harus itu Kayak Cara Aku pernah jadi kayak Cara Apa Cara nguncit rambut Nah Ya buat Kreativitas rambut Itu bisa kan Kalian bikin di youtube Nah Itu juga Pengen aku lakuin Tapi Aku masih Duduk di bangku sekolah Jadi mungkin Belum bisa ya Terlalu fokus ke youtube Tapi nanti Mungkin Semoga aja bisa terwujud Amin Oke Terus Ada lagi Kalau di youtube itu Menjadi youtuber disitu Gak mudah Ya guys Ya tadi aku bilang Itu gak mudah Karena Kita itu harus Kayak Kita harus Lampungin mental Yang Kuat gitu loh guys Mental kita tuh harus Kuat gitu loh Karena kalau kita gak kuat Kita terlalu mudah pasrah Udah Kayak Di Ngomongin dikit kayak Video lu gak bagus gitu Jangan Jangan langsung kayak Orang-orang pasti gak suka Sama videoku Jangan Jangan gitu Tapi kalian harus buat Itu menjadi Posis Apa Belajaran Jadi itu Anggapan masukan Untuk mereka ke kita Jadi kayak Wah videonya kurang bagus Berarti kita harus bikin Semangat lagi Untuk para penonton gitu ya Nah itu gak bisa Itu Aku pengen juga guys Jadi kalau kalian Pengen Gimana ya Cita-cita itu Gak cuman youtubers ya Sebelumnya Kalau kalian pengen yang lain Juga bisa Tapi aku ini Cita-cita aku menjadi youtubers Gapakan Gapakan Oke Terus Kenapa Kita harus mempersiapkan mental kita Itu Dikarenakan Pasti ada orang Yang belum tentu suka dengan videonya Atau kitanya Ya kan Biasanya Orang itu ada yang iri Terus ada yang Apaan sih Gitu Pasti ada yang kayak gitu Gak semua orang Harus kita paksakan dengan Suka-suka Suka-suka Terus Dan Itu Bikin-mungkin orang Kayak Terganggu ya Gak suka gitu Nah terus Selain itu Kita juga membutuhkan Alat-alat yang banyak Sekarang jadi youtubers Kayak Lighting Bistu Apa lagi Tripod Terus Kamera yang bagus Supaya kualitas Sudirnya juga bagus Terus 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 Keempat itu Banyak Yang keempat Salah satu Contohnya Yaitu Mik Kalian tahu Mik Ini Gak pakai Mik Jadi kayak Suaranya Aneh Gak terlalu besar Kayak Itu Banyak Banyak Gak 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 Tapi Itu Semua Bisa Kita Beli Tapi Kita Harus Nabung Dulu Oke Ini Apa lagi Nabung Soalnya Tapi Aku Gak 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 Soalnya Banyak Aku Pengen Ini Pengen Itu Jadi Bingung Uangnya Apa Ditabung Itu Untuk Apa Kira Kira Oke Selanjutnya Nah Ini Adalah Seseorang Yang Menginspirasi Aku Menjadi Seorang Youtuber Dini Bukan Hanya Youtuber Tapi Dia Juga Pengusaha Mahasiswa Tapi Dia Mahasiswa Lumusen 222 Ini Oke Ya Itu Kalian Mau tahu Siapa Tada Tada Jarom Polin Guys Oke Kenapa Bilang Jarom Polin Karena Aku Sebenarnya Dikenalin Sama Aku Kenal Sama Dia Dari Adek Aku Guys Ya Jarom Polin Itu Seorang Mahasiswa Lurusan 2022 Terus Pengusaha Juga Seorang Youtuber Terus Keren Kan Dia Mahasiswa Ngambil Jurusan Matematika Soalnya Aku sering Nengat Dia Kalau Nonton Youtube Itu Eh Nonton Itu Apa Kalau Dia Bikin Video Pasti Ada Tes Matematika Dia Sering Ngerjain Dulu Ngerjain Usus Untuk Kuliah Ya Guys Tapi Ada Juga Yang Anak Dia Battle Matematika Banyak Dia Terinspirasi Wah Selain Mahasiswa Dia Juga Pengusaha Guys Jadi Dia Udah Ngembang Usaha Aku Kurang Tahu Berapa Cabang Usaha Dia Tapi Aku Tahu Dia Apa Dia Pengusaha Apa Nanti Dan Baru 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 Dia Bikin Terus Juga Jelompolin Juga Orang Yang Meninspirasi Saya Menjadi Soang Youtube Meninspirasi Banget Karena Video Asik Makan Makan Collab Terus Belajar Edukasi Edukasi Pembelajaran Matematika Terutama Terus Ada Juga Bahasa Inggris Dulu Awal Mula Youtube Dia Bikin Video Kayak Belajar Bahasa Inggris Bahasa Inggris Inggris Bahasa Jepang Ya Karena Dia Kuliahnya Di Jepang Guys Namanya Boys Oke Kita Lanjut Terus Ya Tidak Hanya Tidak Hanya Youtuber Bahkan Video Video Bermanfaat Untuk Banyak Orang Guys Ya Jadi Kalau Kalian Pengen Ke Jepang Dia Juga Apa Dia Juga Banyak Dia Travelling Travelling Gitu Dia Banyak Banget Video Travelling Jadi Kayak Seru Gitu Pengen Ke Jepang Tapi Bahasanya Belum Bisa Jadi Kayak Gitu Oke Lanjut Lagi Ya Lanjut Lagi Ya Kita Ini Itu Aku Guys Aku Suka Banget Bicara Depan Gaca Itu Sebelum Tidur Bahkan Sisir Gitu Sihir Malem Malem Sisi Kalau Enggak Itu Sebelum Les Aku Ada Les Jadi Sebelum Les Aku Les Situ Jadi Kita Bicara Sama Hmm What Oh Gitu Jadi Kayak Aku Suka Bicara Di Depan Kaca Itu Lumayan Sering Ya Guys Aku Lakuin Tapi Misalnya Kalau Aku Udah Ngantuk Banget Atau Aku Ada Kediatan Sebelum Les Tadi Jadi Aku Nggak Lakuin Ya Guys Ya Itu Sering Tapi Ada Kayak Kadang Kalau Misalnya Nggak Mampu Nggak Oke Lanjut Lagi Mungkin Hal Ini Bisa Juga Apa Ngomong Depan Kaca Itu Mungkin Bisa Juga Bikin Kita Lebih Kayak Bagus Ya Public Speaking Ini Aku Terbat Terbat Nggak Sih Aku Masih Kurang Bagus Kalau Ngomong Ya Aku Masih Baca Itu Tapi Ada Yang Aku Itu Yang Ini Tetap Fokus Ke Kalian Walaupun Ada Text Disini Nah Terus Juga Itu Juga Ya Tadi Aku Bilang Bisa Melati Public Speaking Kita Supaya Kita Bagus Itu Ngomongnya Terus Ya Itu Ada Kedua Belajar Berbicara Dengan Lantang Dan Jelas Ini Ini Aku Juga Kurang Jelas Kan Ya Karena Apa Ya Jarang Aku Buat Video Terus Berbicara Dengan Lantang Berbicara Dengan Lantang Itu Kayak Bukan Keras Teriak Teriak Dia Keras Tapi Bagus Nggak Kayak Nggak Tapi Kayak Jangan Teriak Ngomongnya Kayak Oke Guys Jadi Gitu Walaupun Yang Ngomongnya Kecil Tapi Yang Penting Semoga Jelas Ya Yang Ketiga Itu Paling Utama Adalah Percaya Diri Oke Kalian Kalau Nggak Percaya Diri Jangan Pernah Jangan Pernah Kek Insecure Jangan Kalau Kalian Nggak Percaya Diri Jangan 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 Percaya Diri Itu Nggak Usah Ada Harus Percaya Diri Guys Aku 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 Nggak Pede Aduh Pasti Nggak Bagus Nggak Bagus Gitu Kalo Ngomong Aduh Suaraku Aneh Nggak Sih Aneh Nggak Sih Nggak Jangan Guys Aku Emang Setiap Orang Pasti Ada Kekurangannya Tapi Usahakan Kalian Lebih Percaya Diri Lebih Pede Kalau Kalian Pede Itu Mungkin Bakal Bikin Kalian Lebih Mudah Kalau Ngomong Public Speaking Ada Hubungan Yang Kedua Jadi Kayak Memang Apa Memang Ada Orang Yang Nggak Pede Tapi Itu Nggak Masalah Buat Kalian Kalau Nggak Pede Misalnya Ada Komentar Tadi Kan Ada Dokumenter Jangan Down Nggak Bagus Oke Itu Nggak Bagus Kalo Kalian Down Karena Itu Memburuk Situasi Kalian Yang Kalian Pengen Jadi Pengusaha Kalau Kalian Jadi Pengusaha Itu Harus Misalnya Kalau Kalian Lagi Kapat Atau Meeting Ketung Klien Misalnya Jangan Gitu Walaupun Aku Di Jelas Juga Kayak Gitu Tapi Usahakan Itu Dibuat Menjadi Kayak Apa Pelajaran Buat Selanjutnya Lagi Oke Pengusaha Itu Juga Oke Sorry Aku Bahasnya Ke Pengusaha Nggak Apa Kan Pengusaha Itu Memang Harus Percaya Diri Guys Karena Dia Harus Membimbing Karyawan Karyawan Yang Lain Mencontoh Dia Juga Supaya Bisa Bikin Klien Lebih Tertarik Sama Usahanya Dia Misalnya Kalau Kita Nggak Atau Kita Nggak Percaya Diri Nggak Bisa Guys Penusaha Itu Nggak Bakal Bisa Terwujud Gitu Oke Aku Juga Mau Bilang Ke Kalian Semua Jangan Pernah Menyerah Terhadap Cita-cita Kalian Walaupun Mungkin Itu Kurang Kurang Mungkin Kurang Terjadi Kurang Apa Kayak Mungkin Nggak Bakal Terjadi Jangan Boleh Percaya Tapi Jangan Terlalu Kayak Jangan Terlalu Dipedeliin Karena Sebuah Karir Itu Karir Cita-cita Itu Pasti Bakal Terjadi Aja Kapanpun Bisa Cita-cita Itu Terjadi Oke Guys Semoga Bermanfaat Ya Apa Video Ini Yang Tadi Aku Jelasin Dari Awal Semoga Bermanfaat Oke Guys Terima Kasih Kalian Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Untuk Tetap Semangat Untuk Cita-cita Kalian Oke Ya Begitulah Video ini Sorry Guys Kalau ada Ngomong Soalnya Kalau Misalnya Aku Ngomong Ulang-ulang Terus Kayak Kurang Jelas Gitu Ataupun Kurang Kenceng Suaranya Kurang Lantang Sorry Bang Oke Terima Makasih Sudah Menonton Bye Bye